Masing-masing kerjanya apa saja ya? Kalau yang dari baju merah, kerjanya apa? Itu kerja bareng. Kerja bareng, semuanya kerja bareng? Semuanya di dalam pabrik? Semuanya bikin obat? Persisnya seperti apa sih kerjaan kalian itu? Ngapain aja? Persisnya kita memasukin bahan bakunya ke mesinnya, keluar baru kita pastipin. Itu semua sudah diajari, dikasih tahu bagaimana cara membuatnya? Diajari. Sama siapa? Sama Bapak G. Bapak G? Siapa sih Bapak G ini? Kita nggak tahu. Biasa dipanggil Bapak G. Itu bos kalian? Iya. Bos. Yang merekrut kalian juga Bapak G ini? Digaji berapa? Variasi. Ada yang 1,5 sampai 2,5. 1,5 sampai 2,5. Bapak G ini bilangnya apa ketika merekrut kalian untuk bekerja? Mau bekerja. Bekerja untuk apa? Membuat obat? Tidak, dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Jadi yang dikasih tahu ke kalian apa? Kalian bekerja untuk apa? Kalau mau bekerja, ayo. Kita ikut. Ikut. Kalian tidak tahu kalau itu obat-obatan ilegal? Tidak tahu. Kenapa bisa tidak tahu? Karena belum kenal. Belum kenal? Kan sudah 3 bulan bekerja di sana. Kita nggak tahu apa efeknya itu? Efeknya tidak tahu. Tapi kalian tidak curiga kalau misalnya itu adalah obat-obatan ilegal atau obat-obatan keras? Tidak. Kenapa? Tidak ada gangguan selama ini. Ketika kalian memasukkan itu, kalian sempat bertanya nggak sih? Ini apa sih sebetulnya obat ini untuk apa sih? Tidak. Tidak curiga kalau misalnya bisa jadi ini narkoba, bisa jadi saya melanggar hukum. Tidak. Tidak kebekiran ke narkoba. Yang kalian pikirkan apa? Sempat kepikiran apa nggak? Yang kita pikirkan cuma kita bisa bekerja, dapat pukah. Sekarang ada yang tahu G di mana? Tidak. Terakhir ketemu G di kapan? Terakhir itu 2 hari sebelum datang dia ke tempat. 2 hari sebelum akhirnya ditangkap? Terakhir instruksi dari G seperti apa? Bekerja. Tetap bekerja saja? G ini sudah mengajari kalian bahan-bahannya seperti ini, takarannya seperti ini? Kalau takarannya itu sudah memang ada, langsung tinggal masukin aja. Jadi yang kalian lakukan, kalian memasukkan, terus keluar obatnya, kalian juga masukkan ke dalam packingnya masing-masing? Ya, kita pastikan. Yang menjual keluar siapa? Tidak tahu. Setelah selesai barangnya, yang mengambil, yang menjual, ada yang jemput? Yang jemput siapa? Tidak tahu. Tidak tahu juga? Kenapa bisa tidak tahu? Orang yang bapak.